Harga beras di pasaran saat ini melonjak tinggi, bahkan harga beras medium tembus di angka 12.500 rupiah per kilogram. Menyikapi hal tersebut, Bulog Madiun menggelontor puluhan ton beras di sejumlah pasar tradisional di wilayah kerjanya. Seperti yang terpantau di Pasar Seleko dan Pasar Besar Madiun pada 28 Agustus 2023 ini, Perum Bulog Cabang Madiun mendistribusikan beras kualitas medium cadangan beras pemerintah atau CBP dalam gerakan siap jaga harga pasar atau sigap stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Setidaknya distribusi beras medium tersebut menyasar 48 pedagang di sejumlah pasar tradisional di tiga wilayah yakni Kota Madiun, Kahubatir Madiun, dan Kahubatir Ngawi. Hal itu untuk memastikan beras SPHP tersedia untuk masyarakat. Wina, salah satu pedagang di Pasar Besar Madiun menjelaskan saat ini untuk harga beras medium sudah diangka Rp12.500 per kilogram, sedangkan kualitas premium sekitar Rp14.000 per kilogram. Dengan adanya beras SPHP tersebut dinilai cukup membantu karena minat masyarakat cukup tinggi. Apalagi harga yang ditawarkan Rp9.450 per kilogram. Saat ini mahal nih mas, yang biasa aja sampai Rp12.500.000, kalau yang premium Rp14.000, bahkan sampai Rp16.000.000. Wih, sangat-sangat ini, penangannya, membantu dan masyarakat antusias banget. Lumayan loh mas, Rp94.000.000 dan berasa ya lumayan kualitasnya bagus. Sekitar satu minggu ya emang karena tak batas sih ya mbak, maksudnya aku kan melihat yang ambil, kalau sekiranya dia yang ambil kayak mau diperjual belikan kan memang gak tak kasih, langsung tak kasihkan ke yang konsumen akhir misalnya penjual-penjual nasi atau konsumsi sendiri. Sementara itu, pemimpin cabang perum Bulog Madiun, Ferdian Dharma Atmaja mengatakan, untuk stok beras SPHP di gudang Bulog masih mencukupi. Rata-rata per pedagang mengambil beras medium SPHP antara 1 hingga 2 ton. Target sendiri yang terdaftar di kami sebetulnya ada sekitar 48 pedagang. Harapannya semua pedagang itu nanti kami akan drop, karena kan untuk menekan harga yang saat ini sudah semakin tinggi ya. harapannya bisa sangat masif, sangat besar, dan berbarengan semua, sehingga masyarakat pun bisa mendapatkan kesempatan yang cukup banyak untuk mendapatkan beras SPHP itu. Alhamdulillah untuk stok, insya Allah aman, rencana dengan asumsi per pedagang 2 ton, dengan ada 40 pedagang, berarti kan sekitar 80 ton, stok kami ada sekitar 2.000, nanti akan ada tambahan lagi 1.500 persen, sekitar 3.000an lebih. Bulog Madiun juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap distribusi beras SPHP tersebut. Jangan sampai pedagang yang menjadi mitra Bulog tidak menjual ke konsumen akhir melakukan ke pedagang lain. Jika ditemukan, Bulog akan memberikan sanksi tegas. Chris Wanto, JTV Madiun.